Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau review beberapa casing yang menurut saya paling keren di saat ini yang juga sulit ditemukan di pasaran ya guys ya dan harganya ini di atas 100 ribu semua ini harga mahal-mahal ya guys ya nah ini saya juga memakai Nova 5T ini sebenarnya ini yang kedua kali ya kalau yang ini saya baru beli belum seminggu ya kemudian ini casing saya kumpulkan dari pembelian Huawei Nova 5T yang pertama itu jadi saya masih simpan nah untuk kenapa saya kembali lagi ke Nova 5T ada video sebelum ini oke kita langsung aja ya guys ya kita mulai dari casing yang menurut saya ini casing ini ini saya beli harga kurang lebih 130 ribu 40 ribu ya guys ya nah ini saya gagal pasang ya disini patah karena dia cuma pengait biasa ini patah kenapa patah karena yang ini enggak karena dia ini sifatnya kan nge-press nah sedangkan hp saya sudah dipasang gariskin otomatis dia menjadi sesak ketika dipaksa masuk risikonya ini patah dan akibatnya tidak bisa digunakan jadi untuk casing ini gagal ya guys ya emang sekali padahal harganya 100 ribu lebih ya tapi ya mau bagaimana kalau untuk jadi ini 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 semacam ika tapi kalau gini patah ya guys ya nah ini logam ya guys ya sebenarnya ini juga bagus untuk sisi-sisinya terbuat di logam cuma dia pengait ya kayak gini pengaitnya nah cuma gini aja nah sayangnya pengaitnya ini patah di ujung sini patah oke kita lanjut ke case yang selanjutnya guys ya untuk case yang berikutnya spigen nah spigen ini mahal juga ya guys ya harganya bisa mencapai 200 ribu padahal terbuat dari soft case ya semacam karet gitu ya tapi ya namanya kualitasnya menjamin ya guys ya nah ini ini apa sisi-sisinya di pojokannya ini semacam ada protektor ya guys ya kemudian di sisinya ini untuk fingerprint dan tombol-tombolnya seperti ini tombol volume nah untuk posisi sudut-sudutnya kurang lebih sama seperti itu nah ini dia ada lubang infrared lubang mic kemudian ini kameranya dia sedikit menonjol ada semacam bentuk disini kemudian sisi-sisinya seperti ini kita coba oke kalau spigen udah gak diragukan lagi ya kualitasnya ya guys ya mulai dari cetakan yang perfeksionis kemudian dia untuk cover kameranya juga sudah bagus lebih tinggi dari kamera untuk sudut layarnya juga bagus lebih tinggi jadi ini cocok ya guys ya untuk melindungi hp anda dari benturan misalnya jatuh biasanya kan ada yang tinggi layar ke tinggi case-nya ini sangat tipis sehingga posisi jatuhnya seperti ini otomatis kena sudut dan bisa pecahnya ke arah dalam jadi kalau ini kayaknya sudah menjamin bagus ini ini semacam ini ya guys ya presisi ya udah gak diragukan lagi ya untuk casing spigen ya saya dari dulu juga suka spigen cuma yang harganya yang saya gak suka 200 ribuan untuk tombol-tombolnya udah pasti enak udah bagus kok rekomendasi juga ini kita lanjut lagi casing berikutnya untuk dalam spigen seperti biasa ya untuk spigen ini sudah menjadi ciri khasnya dalamnya seperti ini oke kita lanjut ke casing ini casing yang menurut saya sudah paling bagus ya untuk semat nah ini dia mereknya MSV11 atau i bagus ya oke kita langsung saja ya pasang ya guys ya ini gak terlalu tebal kayak spigen ya spigen masih tebal jadi untuk sistem kamarnya pasti bagus lah kalau untuk spigen kebalik oke dia memang gak terlalu tipis tapi masih dibilang aman karena dia gak tipis-tipis banget tinggi case sama layar gak terlalu beda tipis untuk bagian presisinya udah pasti presisi ya guys ya untuk harga 100 ribuan kalau gak presisi ya waduh kemahalan nah ini untuk ada tombol tali bisa kalian masukin tali untuk fingerprintnya seperti ini tombol volumenya udah pasti enak jadi kalau yang ini kameranya oke terlindungi bisa dilihat ya dia lebih tinggi cuma dia transparan tapi semi ya jadi gak terlalu transparan agak kabur gitu dan dia gak mudah lecet seperti Mika kalau ini gak lecet gak kelihatan jadi bagus lah untuk sisinya seperti ini sudut-sudutnya seperti ini bagus ya oke kita lanjut ke case berikutnya nah ini dia ini juga mahal ya guys di atas 100 ribu ini kena sekitar 140 ini semacam bumper tanpa ada lapisan belakangnya atau back covernya jadi ini ini kita harus masangnya melalui baut gak kayak pengait nah pengait ini minusnya cepat rusak ya guys sebenarnya kalau dia gak nahan kuat ini cuma ngait terlepas gitu patah kalau mur kan otomatis kuat ya guys ini murnya seperti ini dalam paket pembelian juga kita udah disediakan juga obeng jadi mudah untuk pasang nah ini saran aja ya guys kalau ketika kita beli casing yang model-model gini itu kan di dalamnya ada semacam karet ya karet di pojok-pojok ini karet sama pinggir-pinggirnya karet mungkin fungsinya melindungi bodi hp dari kerasnya bumper ya jadi saran saya kalau kalian pakai gar skin seperti ini kalian harus buka dulu lepas dulu aja karetnya karena apa ini terjadi sama yang ini sesak sesak bisa mengakibatkan patah jadi sebaiknya kalian lepas aja kalau kalian pakai gar skin kalian lepas aja karena gar skin sendiri sudah melindungi bodi jadi untuk dalamnya ini gak perlu dipasangin lindung lagi jadi lepas aja sehingga gampang masuk oke kita langsung aja ya guys ya kita buka aja ini casing casing keren menurut saya gak pernah saya temukan casing seperti ini ini sangat keren gak guys ya nah ini lepas gini kemudian kita pasang aja harus jangan salah sudut-sudutnya bisa main dulu guys biar gak ketukar nanti merosak bodi oke cara pasangnya gampang aja tinggal masukin sini kemudian ini dimasukin disamakan dulu oke cocok ya kita masukin aja nah seperti ini kemudian kita kembali pasang umurnya karena ini mempersingkat waktu jadi saya gak usah umur ya guys saya langsung review aja untuk sisi layarnya memang agak tipis ya sama bisa dilihat ya tipis banget ya tinggi bempernya saya rasa dia gak melindungi ini ya dia cuma melindungi podok sampingnya aja tapi tanpa melindungi layar jadi kalau anda memakai ini hati-hati dengan layar ketika jatuh walaupun anda sudah memakai screen guard temperate glass tapi kalau posisi jatuhnya menyudut ya ini yang ilahi karena akan retak retaknya itu masuk sampai dalam kena kaca karena temperate glass sama screen protector kan gak melindungi sampai habis ya disini ya untuk belakangnya seperti ini keren sih cuma ya itu dia gak melindungi kameranya juga jadi ya hati-hati kalau pakai ini oke untuk sudut-sudutnya ya sudah terbilang oke sudah perfectionist perfect perfect nah lihat sudutnya keren habis guys bisa dilihat lekuk-lekuknya ini guys lekuknya sudut itu rapi banget yang buat itu rajin ya guys ya untuk sudut kepala ini wow keren ya bagaimana bro keren gak bro tapi ini sulit kalau ini saya lihat masih ada yang dijual ya di pasaran ya kalau yang ini sudah sulit ini juga sudah sulit nanti kita review yang ini aja keren bro ini sudut-sudutnya ada lakukan seperti ini sudah pasti apa presisi ya seperti ini bagus ya oke kita lanjut ke case terakhir kenapa saya memilih case ini ini terakhir pasangnya susah banget karena saya pakai guard skin jadi pasangnya susah banget kita buka dulu aja ini oke kalau ini bagus bagusnya dia tanpa pengait tanpa mur jadi bukanya tinggal pencet tombol maka dia akan kebuka bagus kan tapi pasangnya bakal sulit kenapa sulit karena dia ada ini sedangkan kameranya ini nonjol nah ya kan kita masukin dulu aja guys dalamnya ini ya kosong ya tapi seperti ada empuk-empuk gitu ya apa ya gak teras seperti di posisi luar tapi dia di dalam tuh kayak ada empuk-empuk gitu ya ya mungkin melindungi bodi belakang hp ya nah sama seperti bumper yang ini juga sebenarnya di dalamnya ada karet semacam kayak busa jadi saya lepas kenapa saya lepas ya alasannya sama karena ketika saya punya hp sudah dipasang garskin kalau dipaksa masuk maka sesak akan merusak casingnya seperti ini korbannya jadi saya buka karetnya tapi ketika kalian gak memakai gak memakai garskin sebaiknya gak usah dibuka karena ini tujuannya melindungi bodi hp karena ini sudah bahannya keras ya oke kita langsung pasang ya guys ya keras guys nah ini sudah namanya pad ya nah ini caranya angkat pelan-pelan casingnya saya agak takut guys sebenarnya ini takutnya ini resiko ya pakai garskin resiko kalau garskin dipakaikan casing yang rumit seperti ini ini mungkin pasangnya gampang ya guys ya tapi nanti bukanya susah diangkat terus oke seperti ini guys mantap kan oke sudah keren guys keren kan ini seperti elemen cash kalau dilihat kurang lebih seperti elemen cash kalau elemen cash jelaskan pakai baut kalau ini tidak pakai baut tinggal pencet tombol untuk buka dan tutup untuk presisinya sudah pasti presisi harga mahal segini tidak presisi pasti tidak laku ada yang mau beli jadi ini sudah pasti presisi untuk sisi sisinya sudah bagus ya tidak perlu dijelaskan sudah mantap betul 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 mantap niat rajin yang mengukir yang mendensain sampai sudut sudutnya itu waduh keren banget guys ini sudah lekuk ada kayak ini ya sudut jadi dia tidak tajam dia agak ada sisi sisi gini kemudian dia ini terbuat dari logam berat soalnya guys ini sebelumnya juga sudah pernah tak review ini atasnya seperti ini ada infrared ada mic kemudian dia tombol tombolnya udah pasti empek ya guys ya dia sayangnya tombolnya silver ya kalau black bagus ini kemudian ini tombol buka tutup casing nya kemudian fingerprint fingerprint nya ini ada masuk ke dalam gini bagus oke seperti ini untuk sisinya luarnya ini dia ada nonjol ya nonjol gini sisi sudutnya nyonjol tujuannya yaitu menahan benturan di sisi sudut untuk layar layarnya dia ada tinggi dikit aja dikit kalau kalau untuk kena sudut enggak enggak soalnya dia merapat dia merapat sampai selisihnya jaraknya dikit banget antara temperate glass sama body case nya sedikit banget sedikit banget maksudnya jadi kalau menurut saya sekitar 98% terlindungi hp nya oke gitu aja guys review casing terpopuler termantap terkeren terbagus saat ini diantara 4 hp ini mungkin kalian lihat tertarik yang mana tes serah kalian kalau saya pribadi sendiri tertarik yang ini karena gampang bukanya ketika kena air hujan atau gak sengaja kena air mau dibersihkan tinggal bukanya simple gampang dan juga dia gak tebal tebal banget dan juga melindungi sedangkan kalau yang ini atas bawang gak melindungi dia hanya menjual kerennya aja kalau yang ini ini sebenarnya bagus cuma aku gagal pasang guys gagal pasang kemudian yang ini bagus cuman agak tebal jadi saya lebih suka yang ini tapi tergantung kalian kalau ini bagus cuman dia agak lebar hp jadi lebih besar oke gitu dulu aja guys semoga bisa bermanfaat reviewnya ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang 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 lupa Terima kasih.